Pemirsa perlombaan MTK ke-50 Provinsi Jambi resmi berakhir. Penutupan kegiatan tersebut akan dilakukan langsung oleh Kupru Jambi Al-Haris, Jumat pagi di Masjid Sjid Syaiq Usman Kuala Tunggal. Kelaksanaan MTK ke-50 tingkat Provinsi Jambi telah berakhir. Semua cabang perlombaan telah dilangsungkan dan berjalan dengan lancar, bahkan beberapa cabang sudah mengeluarkan hasil juaranya. Di mana ini akan diumumkan langsung pada penutupan yang dilangsungkan pada Jumat 8 Oktober mendatang. Penutupan sekaligus penyerahan dan pengumuman juara umum MTK-50 Provinsi Jambi akan dilakukan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Kepala Dinas Kominfo Tanjung Jabung Barat yang juga sebagai jurubicara Satgas COVID-19 mengatakan, penutupan MTK-50 ini akan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan digelar dengan peserta dan tamu undangan yang terbatas. Penutupan perhelatan MTK ke-50 tingkat Provinsi Jambi yang selalu akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober, tepatnya hari Jumat. Ini direncanakan pelaksanaan pagi hari sekitar pukul 8. Nah untuk pelaksanaan di lapangan, khususnya di Masjid Syaiq Usman Tunggal, nah kami tetap melaksanakan prokes sebagaimana pada saat pembukaan kemarin. Nah artinya memang yang diizinkan, yang dibolehkan masuk ke dalam masjid merupakan tamu undangan yang nanti secara physical distancing ini sudah kami atur sehingga tidak akan terjadi penumpukan masa di arena masjid. Nah ini kami lakukan, ya kita tetap mempedomani apa yang menjadi petunjuk arahan dari Pak Gubernur, Pak Dante maupun Pak Kapolda, sehingga pelaksanaan ini betul-betul kami coba menggunakan menggunakan semacam simbol 3M, sukses dalam pelaksanaan, sukses dalam untuk mencegah protokol kesehatan, dan terakhir mungkin insya Allah kami sukses juga untuk menjadi juara umum. Ini harapan dari Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan